Ini adalah update dari portfolio eksperimen saya di Interactive Brokers per April 2023. Strategi saya adalah dengan menggunakan dividend yang saya dapat untuk di-reinvest kembali ke leverage ETF yang harapannya bisa mengisikan return tahunan di atas 30% per tahun. Untuk itu saya membuat 2 sub-account dalam Interactive Brokers yang saya beri nama Investor Eceh Dividend yang berisi saham dan ETF yang dividend yieldnya tinggi dengan potensi sedikit dividend growth dan Investor Eceh Growth yang berisi saham growth dan leverage ETF yang high beta. Rata-rata saham dan ETF yang saya pilih adalah yang membagi dividend setiap bulan sehingga saya bisa nabung rutin ke portfolio Investor Eceh Growth setiap bulan. Dengan dana sekitar 2.000 dolar di portfolio dividend, per bulan perkiraan akan mendapatkan dividend di sekitar 8 dolar. Karena di Interactive Brokers bisa menggunakan fractional shares, maka saya bisa mengalokasikan 1 dolar untuk setiap saham dan ETF setiap bulan. Target saya adalah mencapai 100.000 dolar dalam 20 tahun ke depan untuk Investor Eceh Growth. Melalui kalkulator return berikut, kita bisa memproyeksi bahwa dengan dana awal 8 dolar plus penambahan rutin 8 dolar setiap bulan, return 30% per tahun, dalam 20 tahun portfolio ini akan mencapai 123.000 dolar. Kita mulai dulu dari portfolio Investor Eceh Dividend. Di dalam portfolio ini, saya desain untuk mencari dividend setinggi-tingginya setidaknya di atas 7%. Sehingga dividend yang saya terima setidaknya ada di kisaran 8 dolar per bulan agar pas untuk reinvest ke 8 saham di dalam portfolio Investor Eceh Growth. Ada 7 saham di dalam portfolio Investor Eceh Dividend. Kita bahas satu persatu. Saat ini, posisi terbesar saya ada di SCHD atau Swap US Dividend Equity dengan kos basis 300 dolar. Ini adalah ETF produk dari Swap yang memiliki benchmark Dow Jones US Dividend 100 Index. ETF ini bagi dividend setiap kuartal dan saat ini memiliki yield di sekitar 3,5%. Tujuan saya beli SCHD adalah untuk Capital Gain dan Dividend Growth. SCHD merupakan salah satu dividend growth ETF terbaik, karena terbukti selalu berhasil menaikkan dividendnya dalam 12 tahun terakhir dengan CAGR pertumbuhan dividend di sekitar 13% per tahun. SCHD merupakan backbone dalam portfolio ini. Untuk itu, saya memiliki alokasi terbesar di dalam portfolio. Berikutnya adalah BSDZ atau BlackRock Science and Technology Term Trust. BSDZ membagi dividend setiap bulan dengan yield di kisaran 11% saat ini. BSDZ mengalokasikan 80% dari aset untuk membeli saham-saham di sektor teknologi, di mana 25%-nya merupakan perusahaan private. Sisanya digunakan manajemen untuk menjual kontrak options atau istilahnya covered call untuk generate income atau dividend bulanan. Saya pernah menjelaskan bagaimana covered call ETF bekerja di video sebelumnya. Karena berisi saham-saham teknologi, maka ETF ini juga sangat terpukul di 2022 yang lalu. BSDZ sebenarnya sempat memiliki performa yang sangat baik karena memiliki capital gain yang hampir sama dengan ETF-nya ARK Invest yaitu ARKK, tapi plus dividend yang juga bertumbuh setiap tahun. Tahun ini cukup mengecewakan karena BSDZ ternyata tidak mampu mempertahankan dividendnya dengan menurunkan dividend bulanannya dari 0,1920 dolar per lembar menjadi 0,1613 dolar per lembar. BSDZ merupakan ETF yang risk-nya paling besar di dalam portfolio. Saham berikutnya adalah JP atau JP Morgan Premium Income Fund. Ini adalah covered call ETF di mana tujuan ETF ini adalah untuk income bulanan. JP merupakan covered call ETF paling favorit di kalangan investor global saat ini dan merupakan salah satu ETF yang kebanjiran inflow paling banyak. Dengan aset under management di sekitar 25 miliar dolar, JP memiliki dividend yield di sekitar 11%. Jika BSDZ alokasinya ke saham-saham teknologi, JP bermain covered call pada S&P 500 yang volatilitasnya lebih rendah. ETF covered call yang volatilitasnya rendah seperti JP sangat sesuai bagi income investor yang ingin mendapatkan income tinggi dan sekaligus defense terhadap kapitalnya. Lalu saya juga memiliki saham individual yaitu Altria Ticker MO. Ini adalah perusahaan rokok terbesar di dunia. Altria menarik karena memiliki dividend yield di sekitar 8% dan merupakan satu-satunya dividend king dengan yield 8%. Dividend king adalah status yang lebih tinggi dari dividend aristocrats, di mana saham-saham yang masuk ke dalam status dividend king merupakan saham-saham yang telah membagi sekaligus menaikkan dividendnya setiap tahun selama minimal 50 tahun. Bisnis rokok global memang sedang lesu, begitu juga dengan Altria yang dalam 5 tahun terakhir revenue-nya terus mengalami penurunan. Walaupun begitu, perusahaan ini masih sangat profitable dengan konsisten mencetak laba dengan margin 28%. Beberapa alasan yang membuat saya tertarik adalah dari valuasinya yang saat ini cukup murah, dividend per share-nya yang masih terus growing setiap tahun, dividend yield-nya saat ini yang berada di rata-rata tertingginya dalam 10 tahun terakhir, dan kemampuan perusahaan untuk meng-cover dividend di masa depan dengan free cash flow mereka yang masih sehat. Altria membagi dividend setiap kuartal, jadi di dalam portfolio ini ada 2 saham, yaitu SJSD dan Altria yang tidak bagi dividend setiap bulan. Selain Altria, saya juga ada saham individual lain, lebih tepatnya RIT atau Real Estate Investment Trust, yaitu Realty Income dengan tiker O. Realty Income adalah perusahaan pemilik lahan, salah satu yang terbesar di Amerika, di mana bisnis mereka adalah menyewakan lahan tersebut kepada para tenan seperti Starbucks, Walmart, 7-Eleven, FedEx, dan lain-lain. Hasil dari sewa ini akan disalurkan kepada para investor dalam bentuk dividend. Saat ini Realty Income memiliki yield di sekitar 5% dan bagi dividend setiap bulan. Posisi berikutnya adalah Covered Call ETF ketiga dalam portfolio, yaitu UYLG atau Nasdaq 100 Covered Call and Growth ETF. Covered Call ETF rata-rata memiliki yield di sekitar 10%, namun memiliki capital gain yang sangat minim karena strategi Covered Call tidak ditujukan untuk mengambil keuntungan saat saham mengalami kenaikan. UYLG merupakan solusi bagi investor yang ingin mendapatkan income setiap bulan, namun juga ingin mendapatkan capital gain dari indeks Nasdaq 100. 50% aset digunakan untuk Covered Call, dan 50% lainnya untuk berinvestasi pada indeks Nasdaq 100. Saat ini UYLG memiliki yield di sekitar 5,6%. Saham ketujuh dalam portfolio adalah SPHD, Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF. ETF ini ditujukan bagi investor yang ingin ETF yang membagi dividend setiap bulan, namun tidak volatile. Saat ini memiliki dividend yield di sekitar 4%. Dengan membeli SPHD, maka investor akan mendapatkan exposure ke saham-saham seperti Altria, AT&T, Verizon, Kinder Morgan, Simon Property Group, hingga Walgreens. Ini adalah report dari dividend yang saya dapat di bulan April 2023. Tanggal 6 April, saya dapat $2,1 dari JP. Tanggal 14 April, dapat $1,06 dari Realty Income. Tanggal 28 April, saya dapat $2,57 dari PSD Set, $0,41 dari Altria, dan $0,93 dari SPHD. Total saya dapat $7 dari 5 saham ini. SJSD biasanya bagi dividend di bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Sedangkan saya baru akan dapat dividend dari QWLG bulan Mei, karena kemarin mungkin kelewat tanggal XD saat beli, jadi tidak dapat untuk bulan April. Dividend yang saya dapat tadi, kemudian saya pindahkan ke portfolio investor Eceh Group untuk saya belikan rata $1 untuk setiap saham. Di sini, cost basis sudah bertambah menjadi $2 semua, kecuali GBTC yang limit ordernya belum kena. Ada satu ETF yang menarik perhatian saya, yaitu UBOT. Ini adalah leverage ETF yang memiliki pergerakan 2x atau 200% dari pergerakan indeks INDXX Global Robotics and Artificial Intelligence Thematic Index. Indeks ini berisi perusahaan-perusahaan yang diprediksi bakal mendapatkan keuntungan dari perkembangnya industri robotik dan AI. Sam-sam yang masuk ke dalam indeks ini adalah Intuitive Surgical, NVIDIA, ABB, Vennart, AeroBot, Berkshire Gray, dan lain-lain. Karena saya ingin membatasi portfolio di sekitar 8 saham, maka mungkin YULU akan saya jual dahulu, dan saya ganti dengan UBOT, mengingat industri cannabis sejauh ini belum ada prospek. Buat teman-teman yang masih pemula, mohon jangan membeli leverage ETF seperti di dalam portfolio saya ya. Leverage ETF merupakan produk yang sangat volatile, dan kalau salah timing beli, bisa membuat dana investasi lenyap dalam sekejap. Saya sendiri berani membeli mayoritas di leverage ETF, karena saya menggunakan dana dari dividen yang sangat sedikit. Di portfolio pribadi saya juga sebagian besar masih berisi saham dan ETF yang konvensional tanpa leverage. Oke, saya rasa segini dahulu update portfolio investor receh. Semoga saya bisa rutin update terus setiap bulan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Terima kasih sudah menonton!